Assalamualaikum Wr Wb Oke, bertemu lagi bersama saya Lebih tepatnya pada mata pelajaran seni budaya Nah, seni budaya pada pertemuan kali ini Kita akan masuk bab baru Di mana kelas 8 kita akan masuk bab tentang poster Di mana sebelumnya kita masuk bab tentang teater Untuk praktek teater bisa di-skip dulu Dan kita langsung masuk ke bab poster Dan untuk kelas 9 Kita masuk pada bab seni grafis Kelas 9, seni grafis Kalau kelas 8, yaitu bab tentang poster Dan kelas 9, yaitu seni grafis Oke, langsung saja kita mulai Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian sejarah tentang seni grafis Nah, untuk pertemuan kali ini Kita membahas tentang jenis-jenis seni grafis Jenis seni grafis ada 7 Seni grafis yang umum ada dudinya Dibedakan berdasarkan teknik cetak yang digunakan dalam proses pembuatan Ketujuh teknik ini adalah cetak stensil Cetak sablon Cetak dasar Kalografi Cetak dalam Cetak foto Dan cetak tinggi Nah, untuk cetak dalam Masih dibagi menjadi 4 4 jenis Yang pertama ada engraving ETSA Mizzotin Dan drypoint Kita mulai dari cetak saring atau silkscreen Cetak saring ini biasa disebut dengan cetak sablon Biasanya digunakan dalam pembuatan poster, spandu, ataupun gambar pada kaos Dalam menggunakan teknik ini Biasanya para penyablon menggunakan cetakan yang terdiri dari bahan yang lentur, elastis, dan halus seperti kain kasa Seniman seni grafis yang biasa menggunakan teknik cetak saring ini yaitu Andy Warhol Jack Close Dan Josh Alper Yang kedua ada cetak datar atau lithography Berasal dari bahasa Yunani, yakni lithos, lithos, dan grafene Lithos berarti batu dan grafene berarti menulis sehingga biasa diartikan bahwa lithography adalah senijat Cetak yang dituliskan di atas batu Kemudian ada cetak tinggi atau woodcut Woodcut biasa juga disebut dengan cetak timbul Teknik ini digunakan untuk membuat gambar timbul pada permukaan media cetak Jika ingin mengetahui contoh barang yang menggunakan cetak tinggi Maka bisa melihat media stempel Alat stempel itu menggunakan teknik woodcut Atau cetak tinggi Kemudian ada cetak dalam Intaklio Dan masih dibagi menjadi empat Enggrafing, etsa, mezotian, dan drypoint Untuk intaklio sendiri Biasanya Cara pembuatnya berupa menorehkan atau menggores motif ke lempeng logam Dengan benda tumpul Media utama untuk menggambar motif di sini adalah lempeng logam Biasanya berupa tembaga besi, seng kuningan, aluminium, dan lain sebagainya Nah, dalam cetak dalam masih dibagi menjadi empat Ada empat jenis lagi yaitu engraving Teknik ini menggunakan burin Sebagai alat utama penggunaan teknik Dan penggunaan logam sebagai medianya Kemudian ada etsa Disebut juga etsing Adalah teknik cetak dalam yang menggunakan tembaga sebagai media ukir Mezotin Menggunakan alat khusus disebut dengan rocker Cara kerjanya adalah Dengan mengerok permukaan logam Dan meninggalkan kesan gelap terang Gambar juga harus dibuat kasar di beberapa bagian Teknik ini biasa dipakai untuk mencetak foto Kemudian yang terakhir ada dry point Teknik yang sebenarnya hampir sama dengan engraving Yakni dengan membuat ukiran di atas permukaan logam Hanya saja yang digunakan untuk mengukir adalah alat luncing Dan bukan burin Ada lagi cetak foto Yang termasuk teknik modern Dengan menggunakan kamera tentunya Untuk mengambil gambar cetakan Proses fotografi ini meliputi pencucian film dan pencetakan foto Hanya saja Teknik ini sekarang telah bergeser menjadi printing Dengan alat otomatis Dan jarang sekali yang menggunakan teknik cetak foto Untuk mencetak foto Teknik cetak foto ini Digunakan pada Tahun 2000an Masih tahun 2000an Dengan menggunakan istilahnya kamera kodak Dimana ada klise di dalamnya Kemudian untuk cetak Kelise itu kemudian dicuci Ya Dicuci Kemudian Dicetak Diberbesar Nanti hasil cetakannya ada hasil cetakan besar Berukuran foto yang sudah jadi Dan ada klisenya Klise itu seperti plastik Plastik cetak Dengan Tampilan yang invert Dimana yang gelap jadi terang Yang terang jadi gelap Warnanya coklat Bening seperti plastik Kemudian ada kalografi Nah kalografi ini Tekniknya yaitu Dengan meletakkan motif cetakan di bawah kertas Setelah itu kertas dicat Atau diarsir Menggunakan pensil Memakai penekanan Dan setelah itu kertas dilepas dari cetakan Dan akan menghasilkan objek gambar yang timbul Dan bagian yang tidak bergambar akan ceku Dan yang terakhir yaitu Stensil Nah teknik stencil ini Dengan memotong kertas sesuai dengan motif yang diinginkan Kemudian ditempel ke media cetak Setelah selesai ditempel Media cetak akan dicat Atau disemprot dengan cat semprot Setelah cat kering Kertas tersebut akan dilepas Sehingga menimbulkan motif Menimbulkan Meninggalkan motif Di media cetakan Bagian yang tertutup kertas nanti Tidak akan Terkena cat Yang terkena cat Adalah bagian-bagian Yang tidak ditempeli Dengan kertas Untuk penukasannya Nanti sama yang bisa langsung cari Di GCR Nanti saya berikan link Untuk menuju Google Form Nanti ada soal di Google Form situ Kemudian saya menkerjakan Ya Bentuknya nanti APC yang Pilihan ganda Nah Sudah Dari materi yang kita bahas Tadi Adakah yang ditanyakan Jika ada Saya menanyakan Di grup maupun jawab saya langsung Untuk pertemuan hari ini Saya akhiri Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!